Hayaan Fela Satu korban hilang dalam bencana longsor di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya berhasil ditemukan. Korban ditemukan siang tadi. Warga dan tim SAR berlegah hati setelah berhasil menemukan satu korban tanah longsor di desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor yang dinyatakan hilang. Korban adalah Umar berusia 42 tahun. Jenasa ditemukan 30 meter dari rumah yang hancur di Perjang Longsor. Korban lalu diserahkan kepada keluarga yang langsung memakamkan. Jadi kita sudah konfirmasi ke keluarga, dan tadi saya juga sudah bertemu dengan bapaknya. Jadi memang itu sudah dikonfirmasi. Jenasa yang kita cari. Saat ditemukan sendiri itu jenasa sendiri hanya pakai sarung? Untuk kondisi jenasa tadi kita temukan pakai sarung, dan tadi posisinya juga posisi tempang. Posisi tempang, ya pakai sarung, atas tidak pakai baju. Puluhan rumah tersapu banjir dan longsor dalam bencana yang terjadi tiga hari lalu. Dengan ditemukannya Umar, maka pencarian korban hilang bencana ini berakhir, karena seluruh korban hilang telah ditemukan. Jumlah korban tewas pun bertambah menjadi tiga orang. Ini adalah untuk menerapksi satu perban lagi yang belum diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!